Intro Cek 1 detik Cek 1 detik Oke balik lagi sama saya, Bang Ojan tukang perawanan anak orang Sudah lama banget saya tidak mempengaruhi seperti ini Oke di video sekarang Bang Ojan mau review tentang aplikasi GLTools yang bisa kalian gunakan untuk Android 10 dan Android 11 Sepertinya aplikasi ini juga bisa support dan bisa digunakan untuk Android 12 Tapi di sini Bang Ojan cuma review saja ya Belum share bagaimana caranya setting aplikasinya Jadi jangan dulu amuk-amuk Oh iya Jum, kalau kalian ingin request sebuah video silahkan kalian kirimkan saja lewat gmail Nah gmailnya itu sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi Jadi jangan dikirim lewat komentar Tahulah Bang Ojan kan itu pelupa Jadi videonya tidak jadi-jadi Jum Tapi ya tapi Kalian requestnya atu-atu Jadi jangan barengan Jadi bagaimana Jum? Sudah pahamkan apa yang sudah Bang Ojan jelaskan? Eh bentar-bentar Perasaan saya belum menjelaskan apa-apa Oke mendingan langsung saja kita ke tutorialnya Jum Untuk linknya silahkan kalian akses saja di kolom deskripsi secara gratis Sudah Bang Ojan siapkan Ini bentuknya sejenis aplikasi ya Dan aplikasi GLTools yang untuk Android 10 dan Android 11 ini Tidak bikin Android kalian nge-break Kalau misalkan dari bentuk kanak sih Sama saja seperti aplikasi GLTools pada umumnya Jadi langsung saja kita pasang Nah cara memasangnya gampang banget Jum Sama saja seperti kita memasang aplikasi Dan disini Bang Ojan mau menonaktifkan dulu semua module magisk yang Bang Ojan pasang sebelumnya Soalnya kan disini Bang Ojan mau tes tuh Mau tes aplikasi GLTools tanpa menggunakan module magisk Kalau misalkan module magisk fast charging itu kan bukan untuk performance ya Jadi sama Bang Ojan tidak dimatikan Bang Ojan mau mematikan module magisk thermal mood Terus module magisk nfs injector Module magisk platinum GPU render Dan module magisk left GPU performance Oke kalau misalkan sudah selesai langsung saja kita restart dadar gulungnya Jum Oke Jum kebetulan lengkuas Bang Ojan sudah nyala lagi Aduh lengkuas Sekarang kita cek aja module magisk nya masih aktif atau sudah non aktif Kita buka module Dan disini untuk module magisk nya sudah non aktif ya Yang masih aktif hanya module magisk fast charging sama expose Itu kagak pengaruh sama performance Langsung aja kita buka aplikasi GLTools nya Ternyata memang ada beberapa perbedaan ya Jum Aplikasi GLTools yang ini sama aplikasi GLTools yang versi sebelumnya Yang versi sebelumnya itu kan hanya bisa digunakan sampai ke android Sedangkan yang ini bisa di android 7 8 9 sampai ke android 12 Dan perbedaan yang keduanya kalau misalkan aplikasi GLTools yang ini tidak menggunakan driver Sedangkan GLTools yang versi sebelumnya itu menggunakan driver Tapi kalau misalkan untuk settingan itu sama saja tidak ada bedanya sama sekali Di video sekarang Bang Ojan tidak share cara settingnya ya Tapi kalau misalkan kalian ingin mengikuti sesuai ada di video ya tidak apa-apa Soalnya disini juga Bang Ojan masih coba-coba ya sekalian promosi gitu Jum Untuk aplikasi yang sekarang masih tetap aja ya sama seperti yang lama Yaitu membutuhkan akses root Jadi jika kalian ingin menggunakan aplikasi ini android kalian harus sudah di root Kalau misalkan untuk aplikasi GLTools yang sebelumnya Bang Ojan mah percaya banget Bang Ojan menggunakan jempol kaki Kalau misalkan masalah performa dan digabungan sama game Udah dan gak usah ditanya lagi Sedangkan untuk aplikasi GLTools yang sekarang Bang Ojan masih coba-coba Kalau misalkan dari settingan ya ini sama aja Mirip banget sama seperti GLTools yang versi lama Cuma memang ada perbedaan Seperti yang tadi Bang Ojan sebutkan kan gak ada driver nya Terus aplikasi ini gak bikin android kalian break alias botlog Jadi gak usah takut Tapi kalau misalkan menurut pendapat Bang Ojan ya Jum Pendapat nih ya pendapat Pendapat doang Kalau misalkan kalian punya pendapat lain ya gak apa-apa Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Nah aplikasi GLTools yang sekarang itu mirip banget Seperti modus magisk yang sering banget kita gunakan Tapi dalam bentuk paket Jadi kalian diberi pilihan untuk ingin mengaktifkan fitur apa Jadi daripada kalian harus memasang modus magisk yang banyak banget Atau memasang modus magisk yang memang gak penting buat kalian Ya lebih baik kalian menggunakan aplikasi ini kan Nah kalau misalkan sama aplikasi GLTools itu kayaknya adek kakak Jum Cuma beda bapak aja Tapi nih Jum Dibalik kekurangan yang sudah Bang Ojan sebutkan Aplikasi ini mempunyai kelebihan Kelebihannya adalah Bisa kalian setting di semua game Termasuk game prefire yang sama sekali Gak ada modus magisk nya Dan kalau misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi ini Disarankan kalian tidak menggunakan modus magisk yang lain Modus magisk yang bisa kalian gunakan Cukup modus magisk unlock fps Terus modus magisk RAM manager Terus modus magisk yang gak ada kaitannya sama grafik Disini Bang Ojan mencoba tes game mobile legend tanpa menggunakan modus magisk satupun Dan untuk angka yang bang Ojan tes di game mobile legend yaitu 87 Yang kedua nya 92 Jadi gak ada bedanya Bang Ojan menggunakan modus magisk dan tanpa menggunakan modus magisk Tapi Bang Ojan menggunakan aplikasi ini ya Bang Ojan kok banyak bacot ya Mendingan langsung aja ke intinya Ini aplikasi bagus atau tidak Jadi seperti ini Ini menurut pendapat Bang Ojan ya Ini aplikasi lumayan bagus Bukan lumayan sih Bagus banget Benar-benar bagus banget Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan aplikasi ini Jadi kalian gak perlu mengumpulin yang namanya modus magisk Yang agak susah kalian cari ya Maaf banget ya Disini agak berisik banyak suara perawan Biasa Disini lagi pada rebutan Ini perawannya juga ada sekitar 15 Kalau misalkan kalian mau Setelah Bang Ojan setting aplikasi ini Dan Bang Ojan coba tes di game mobile legend Tanpa menggunakan modus magisk apapun Untuk hasil Lumayan banget Ini semut parah Kalau misalkan kalian gak coba Ah benar Kalian pasti bakalan rugi Membahas tentang akun di banner Ataupun kagak Setelah menggunakan aplikasi ini Bang Ojan sih gak bisa kasih masukkan ya Ini hanya masukkan sedikit aja Menurut Bang Ojan Aplikasi ini gak bikin akun kalian ke banner Soalnya di dalamnya itu gak ada driver nya sama sekali Hanya sebuah aplikasi dan tweak aja Ya kalian Itulah kalian samakan aja sama aplikasi GFX Tool Nah contohnya game PUBG Kalau misalkan pakai aplikasi GFX Tool Itu bakalan ke banner gak? Kalau misalkan iya Berarti kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi ini juga Pasti bakalan ke banner Tapi kalau misalkan kagak ya aman-aman aja Kenapa Geltos yang Android 9 itu bisa ke banner Soalnya kan ada driver nya Jadi hal wajar aja ya Sepertinya sudah gak ada lagi yang Bang Ojan jelaskan ya Jum Lagian ini Bang Ojan udah mulai sakit perut Daripada WAU disini Kan repot Jadi Bang Ojan nya harus pamit Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Jum Thank you Jangan lupa jempol kakinya Jum Sub indo by broth3rmax